Pemirsa satu keluarga menjadi pengedar narkoba, ibu dan anak berkomplot menjadi bandar sabu. Selama dua tahun, komplotan keluarga mengedarkan narkoba, termasuk sang suami sedang menjalani hukuman karena kasus narkoba. Ibu dan anak ini bandar narkoba di wilayah Malang, Jawa Timur ditangkap polisi di rumahnya dan ditemukan berbagai jenis narkoba. Komplotan ini sudah dua tahun mengedarkan berbagai jenis narkoba sesuai permintaan pelangganya. Selain sabu seperempat kilogram, polisi justru menemukan jenis pil double L namun ditulis sebagai vitamin. Bukan saja ibu dan anak, ternyata suami dari wanita ini juga bagian dari pengedar narkoba yang saat ini menjalani hukuman. Bapaknya saat ini sedang di LP di Madura dalam perkara bisa kita lihat pil double L ada unsur penipuannya juga disebutkan ini kan membahayakan sekali. Disebutkan di kemasannya bahwa ini adalah vitamin B1. Ibu dan anak yang terancam hukuman 20 tahun penjara masih menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui jaringan bandar pemasok yang menyediakan narkoba untuk keluarga ini. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, AI News, melaporkan.